Oke balik lagi di channelnya Pak Ruda 304 Di video kali ini Saya akan pasang Kipas Pendingin Untuk setobok Karena Setobok yang ini belum ada Pendinginnya Jika setobok kalian di rumah Belum ada pendinginnya Kalian bisa Beli online Dengan mengetikan kata Pendingin Untuk setobok Nanti akan tampil Gambar-gambar seperti ini Ini yang sudah ada Colokannya Tinggal kalian pasang Di sini Kalian pasang di lubang ini Atau di belakang Atau jika kalian Di rumah punya Kipas ini Biasanya ada kipas kecil Kalian bisa manfaatkan Untuk Pendingin setobok Bisa ditaruh di sini Nah di atas ini Untuk kabelnya kalian Pakai kabel Chargeran HP kalian yang mungkin Yang sudah tidak Kepakai atau punya kabel data Bisa diputus Nanti disambung Nanti disambung ke Kipas Main Mainan kalian Ya Nah berhubung Di sini Saya Nggak Nggak ada ya Kipas mainan Seperti itu Ya Jadi saya langsung Beli yang sudah ada Colokannya ini Praktis Tinggal Lancapkan ke Setobok kalian Atau yang Jualan seperti ini Kalian punya nih Seperti ini Nggak ada Kabel Buat Colokan ke Setoboknya Kalian bisa gunakan Kabel charger kalian Yang disambung Ya Mungkin kalian punya nih Kipas seperti ini Ya Bekas Komputer Atau bekas apa Nah biasanya Kabelnya belum ada Colokan seperti ini Kalian bisa Nyamukannya sendiri Ya Nah langsung saja Kita Pasang nih Nah jadi Eh Arahnya Nah seperti ini Ya Nah kan ini Kipas berputar Tuh Sebelah sini ya Jadi Kalian tinggal Nah Taruh aja sini Seperti ini Dan Yang ini Bisa ditancapkan Selama setoboknya ini Nyala nih Yang jamnya nih Hampir ini jam Hampiran jam Berarti ini Ada arusnya ya Nggak nyetrum ini Tinggal Bagian pegang juga Nggak nyetrum ya Karena arusnya Arus DC ya Nah kalian Tinggal Tancapkan seperti ini Nah Kipasnya sudah muter nih Oh Oh lumayan kenceng ya Kalian tinggal Taruh disini Wah bang Itu nggak di Lobang-lobangin Nah ini Sudah ada Lobang-lobangnya ya Kecil-kecil nih Nah Yang penting sudah Eh Bisa mendinginkan Si besi ini Kalau misalnya panas nih Kalau selama Pemakaian Setobok Kalian Gak apa-apa Seperti ini aja ya Gak usah dimatiin Seperti ini jam nih Tampilan jam Karena si setobok ini Gak bekerja ya Gak usah khawatir Panas Ini juga tadi Gak pakai Mendingin juga Tuh Gak panas Karena cuma tampilan Jam saja Jadi si setoboknya Gak bekerja Gak mencari Sinyal ya Kalau misalkan TV-nya nyala Setoboknya nyalain Baru Dia bekerja Dan akan Menimbulkan Panas Jadi begini ya Gak usah dicabut-cabut Seperti ini ya Begini aja Praktis Nah Seperti itu ya Bagi yang belum pasang Silahkan Pasang Pesan Ya Si kipas Mendinginnya Di online banyak Atau kalian rakit Sendiri Memanfaatkan Kipas Mini Biasanya ada ya Yang kalian punya Bisa kalian rakit Dengan kabel Chargeran Oke Mungkin segini saja ya Informasi Cara Pemasangan Pendingin Untuk setobok Dengan cepat Nah Seperti ini Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh